Perdarahan Perdarahan merupakan penyebab terbesar kematian maternal di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dan angka kematian maternal di Indonesia pada tahun 2012 menurut SDKI adalah 359 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Penyebab perdarahan pascasalin dikenal dengan 4 T, yaitu pertama tisu atau retensi placenta atau sisa placenta. Yang kedua adalah trauma atau robekan jalan lahir. T yang ketiga adalah tonus, misalnya karena atonia uteri. Dan yang keempat trombin, yaitu kelainan komponen pembekuan darah. Perdarahan pascasalin atau kegagalan penanganan perdarahan obstetrik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan, baik keterlambatan pengenalan adanya perdarahan, atau intensitas perdarahan, atau keterlambatan transportasi, dan keterlambatan dalam penanganan. Sedangkan keterlambatan rujukan bisa meningkatkan kematian maternal sebanyak 5,27 kali. Dan juga meningkatkan keterlambatan penanganan di rumah sakit sebanyak 12,73 kali. Saya, Ova Emilia, dan tim Opsetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, mengajak bidan dokter umum dan dokter spesialis untuk mengikuti pelatihan bertajuk penanganan perdarahan pascasalin. Pelatihan ini disusun bersama Muhammad Hakimi, Risanto Siswo Sudarmo, Agung Suhadi, Sinta Prawita Sari, dan juga Igenis P.O.W., dosen dan dokter spesialis konsultan obstetri ginekologi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian maternal yang disebabkan oleh perdarahan, khususnya perdarahan pascasalin. Dan pada akhir pelatihan ini, diharapkan Bapak dan Ibu mampu mengatasi perdarahan pascasalin secara benar dan efektif berbasis bukti terkini. Sedangkan proses pelatihan mempunyai tujuan khusus yang tercermin dari empat tahapan penting. Tahapan satu, berupa pengantar, yaitu mengenal faktor risiko dan penyebab perdarahan. Tahapan dua, memahami dan mampu menegakkan diagnosis dan melakukan manajemen perdarahan pascasalin sejak dini. Tahapan ketiga, mampu melakukan tindakan manajemen efektif pada perdarahan pascasalin. Dan terakhir, tahapan keempat, manajemen teamwork. Tahapan terakhir adalah peserta melakukan praktek menggunakan manekin secara mandiri atau per tim. Kami berharap Bapak, Ibu, Bidan, Dokter Umum, Dokter Spesialis tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Selamat mengikuti dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!